Kalau yang H2 biasa itu dia di 200 HP gitu, sedangkan yang ada R-nya ini, H2R, horsepower-nya dia bisa nyentuh 310 horsepower. Kalau H2R itu, si depannya ini, depannya itu karbon. Ininya lampu sen, sedangkan kalau misalkan H2R ini, ininya winglet kayak gini, winglet karbon kanan-kiri. Terus di tengahnya itu nggak ada lampu, jadi ini buat intake udara gitu buat si super charge-nya. Motor ini nggak ada fan buat dinginin si radiator-nya, buat dinginin si mesin-nya. Nah, terus motor ini juga dia tidak dilengkapi dengan lampu sen, nggak ada lampu sen-nya, dan nggak ada klakson juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek tek tek, yoyoyou, what's up teman-teman semuanya? Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya, amin. Nih, depan kita ini udah ada motor Kawasaki H2R. H2R, ada R-nya loh, ini beda sama biasanya. Kebanyakan beredar itu H2 biasa dan ini H2R tuh, ada R-nya. Di mana Kawasaki H2R ini bener-bener spesial banget karena ada R-nya. Seperti kompetitor brand lain, kayak misalkan kalau Honda CBR itu ada CBR 1000RR dan CBR 1000RR SP. Kalau misalkan di Ducati itu ada Ducati V4 sama Ducati V4R. Nah, kalau di Yamaha itu ada Yamaha R1 dan Yamaha R1M gitu. Jadi kalau misalkan di Kawasaki, dia nge-branding motor dengan spek tertingginya dengan spek R. Nah, depan kita ini udah ada Kawasaki H2R. Ini cuma ada 4 di Indonesia, setahu aku ya. Yang H2R yang ada R-nya itu setahu aku cuma ada 4 di Indonesia. Dan ini salah satunya gitu. Karena H2R ini bener-bener dia cuma diprioritaskan buat di sirkuit doang. Dia bener-bener motor buat sirkuit doang. Dan ini H2R ini dibanderol dengan harga kurang lebih di 1,2M. Sedangkan yang motor H2-nya yang di bawahnya itu di harga kurang lebih di 600 jutaan gitu. Terus, nah perbedaan horsepower-nya kalau yang H2 biasa itu dia di 200 HP gitu. Sedangkan yang ada R-nya ini H2R, horsepower-nya dia bisa nyentuh 310 HP. Dan maksimal speed-nya dia pernah nyentuh di 400 km per jam nih. Si top speed-nya. Terus, asal kalian tahu aja, MotoGP aja, MotoGP yang biasanya sekencang itu, itu cuma 250 HP gitu. Dan Kawasaki H2R ini dia bisa 310 HP. Jadi bisa dibayangkan motor ini motor tercepat mungkin ya untuk saat ini. Nah, karena motor ini buat motor sirkuit doang. Oh iya, sebelumnya perbedaannya sama H2 biasa. Kalau H2R itu si depannya ini, depannya itu karbon. Ini depannya karbon. Terus dia si lampu sen ya kalau motor biasa itu, kalau H2 itu ininya lampu sen. Sedangkan kalau misalkan H2R ini ininya winglet kayak gini. Winglet karbon kanan-kiri. Terus di tengahnya itu nggak ada lampu. Jadi ini buat intake udara gitu buat si super charge-nya. Dan ini motor udah ada super charge-nya juga. Nih, super charge. Bisa kelihatan, mungkin sebelah sana kelihatan ya si super charge-nya. Di dalam. Nah ini nih, yang warna merah ini adalah si super charge-nya. Terus perbedaannya lagi, ini cuma ada lampu stop lamp doang di belakang. Tidak ada lampu depan, hanya ada lampu di belakang doang. Terus di depannya nih, motor ini nggak ada fan buat dinginin si radiator-nya. Buat dinginin si mensinginnya. Motor ini nggak ada. Karena emang kalau misalkan di sirkuit kan nggak ada macet, nggak ada yang namanya pelan-pelan. Itu pas digaspol, makanya mereka nggak ngebutuhin buat si pendinginan si radiator-nya, si fan tambahannya. Nah terus motor ini juga dia tidak dilengkapi dengan lampu sen. Nggak ada lampu sen-nya, terus nggak ada lampu, eh sorry. Dan nggak ada klakson juga. Jadi ini motor bener-bener di rakit, emang buat di sirkuit. Terus dilengkapi dengan steering damper Ohlin kayak gini. Ini steering damper Ohlin elektrik. Jadi kalau misalkan makin kencang motornya, Staring dampernya makin ngerasin, jadi stangnya makin kerat, makin diem, nggak akan oleh, nggak akan tank slap. Itu gunanya steering damper. Apalagi kalau misalkan elektrik, Dia bisa menyesuaikan sendiri gitu. Makin kencang kecepatannya, makin keras nanti si steering dampernya. Nah, berhubung ini motor sirkuit juga. Jadi, mereka udah ngasih motor ini dengan ban slick kayak gini nih. Dikasih ban slick kayak gini, ini ukuran 200, ini dari Matt Geller. Nih, restek RR slick tuh, bannya slick kayak gini. Dan ini ban gundul gini bukan habis ya. Tapi titik habisnya disini, bolong-bolongnya. Kalau misalkan bolong ininya udah habis, berarti itu tandanya bannya udah tipis atau habis. Terus, yang uniknya lagi, yang edannya lagi, Dia udah dikasih kenal pot yang berong kayak gini nih. Dia udah dikasih kenal pot yang bener-bener dari pabrikannya kayak gini. Dan ini bener-bener bacot. Biasanya kan motor pabrikan itu ya suaranya adem, ramah gitu ya. Kalau misalkan di H2 ini udah bener-bener gede banget. Si kenal potnya, dan ini udah bacot banget. Terus dilengkapi dengan header titanium kayak gini, cakep banget sih. Si perpaduan biru-biru karena titanium. Dan titanium ini kerennya makin panas, dia si birunya itu makin keluar. Jadi, motornya makin digeber, makin digaspol, makin panas. Lama-kelamaan si headernya makin biru dan makin keluar si warna birunya. Nah, terus motor ini juga single arm kayak gini, ciri khas H2. Terus bagian depan udah dilengkapi sama is brake floating Brembo. Terus pake kaliper Brembo GP4RX juga ini kayaknya. Dan kita naik ke atas. Udah pake master rem Brembo juga yang radialnya. Terus udah pake tabung minyak rem Brembo. Dan di kopling sebelah kirinya ini, dia udah kopling hidrolik. Nih, kopling hidrolik. Dari Brembo juga si koplingnya. Dan karena ini mesin balap ya, ini mesin emang spesialis buat balap, buat didesain buat kebut-kebutan. Ciri khasnya itu jatuhnya ke koplingnya jadi berat. Nih, ciri khasnya itu ke koplingnya jadi berat kayak gini. Ini lumayan pegel juga kalau misalkan macet-macetan. Meskipun ini udah ada quick shift up and down dan udah ada auto bleeper juga. Tetep aja. Yang namanya macet, apalagi motor segede ini, pasti jadinya pegel loh. Nah, terus motor ini juga udah dilengkapi dengan sensor IMU, yaitu sensor buat ngedetect. Di atas, bawah, kanan, kiri, jadi semuanya ada sensornya. Nah, terus udah dilengkapi juga sama Kawasaki Traction Control dan Engine Brake Control. Terus ya, Traction Control-nya disini nyampe 9 pilihan gitu. Jadi ada 9 level. Nah, karena ada Lance Control, jadi ini buat memudahkan buat di-track kalau misalkan start. Itu pake Lance Control biar start-nya mulus. Biar start-nya nggak power wheelie, biar nggak ngangkat. Ya, seenggaknya biar memaksimalkan power di saat start. Udah start, motor ini juga disupport dengan kibs nih. Ada kibsnya, Kawasaki Intelligent Anti-Brake System. Nah, dilengkapi sama itu. Jadi misalkan amit-amitnya nanti ngerem-gedadak itu, udah dilengkapi sama kibsnya ini. Kibsnya ini mungkin buat ngebantu pengereman modulnya Kawasaki kali ya. Nah, sorry tadi layarnya agak nge-glitter-glitter gitu. Itu karena tadi perpindahan dari genset ke listrik biasa. Karena tadi disini mati lampu. Oke, kita lanjut lagi. Nih, tadi udah kita bahas-bahas. Oh iya, sebelumnya kita coba liat-liat dulu si motornya. Kita muter-muter dulu. Bagian sampingnya ada ciri khas dengan frame hijaunya kayak gini. Terus di depannya udah pake winglet gini, winglet carbon di bodi sampingnya. Ciri khas depannya kalau H2R itu dia pake winglet kayak gini. Nih, terus disini ada intake buat si supercharge-nya. Jadi intake-nya itu masuk ke sini. Dan ke sini nih. Ini intake buat si supercharge-nya. Masuk ke sini tuh. Langsung nyambung ke supercharge ke dalam. Nah, kita muter lagi. Sebelah kirinya kayak gini karena ini single arm. Jadi si rantai sama si disc brake-nya itu nyatu kayak gini. Tuh, nyatu. Sebelahnya single arm. Oke, kita langsung cobain aja. Oh iya, ciri khasnya H2R itu. Si body-nya dia bisa mengkilap kayak gini. Bener-bener kayak keramik. Bener-bener bisa ngaca kita di body-nya. Oke, kuih. Langsung aja kita cobain si suara motornya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Display speedometernya kayak gini. Disini seperti biasa ada buletan gede ini buat RPM-nya. Terus di dalam ada gear indicator di bawah kiri. Di atasnya ada KTRC. Kawasaki traction control. Terus ada boost buat si supercabes-nya. Ada kaki S nih. Kaki S ini Kawasaki quickshift. Terus ada kilometer dan di atasnya ada odometer. Oke. Oh iya, disini juga udah ada. Si suspensinya udah bisa di style-style nih semuanya. Kanan-kiri. Kuih, langsung aja kita nyalain. Oh iya, disini panel sebelah kanannya. Buat nyalainnya nyambung. Diseneron him langsung aja. Ada mode-mode juga buat rubah-rubah. Wow, suaranya pacot parah. Dan ini kenapot ori dari bawaan Kawasaki-nya udah kayak gini. Kenapot orinya udah kayak gini. Udah bener-bener pacot parah. Kita biarin aja dulu motornya nyala sambil manasin motornya. Nah ini motor bener-bener jarang dipakai juga sama-sama punya nya sama maxfab. Makanya kita sambil nyalain, sambil manasin dan mengasih banyak. Nah, kita sambil manasin motor, kita keliling-keliling lagi. Kita lihat-lihat lagi si body motornya kayak gimana. Penampakan motornya dari tampak kanan, kiri, depan, belakang. Kita lihat-lihat tuh. Bener-bener kayak kaca gitu loh si motornya. Si bodynya bener-bener mengkilap. Dan bacotnya gila banget. Padahal ini kenal pot ori. Oke, cukup kali ya. Kita matiin aja. Matiin. Oke, gila. Berisiknya. Walaupun ini kenal pot ori. Dan aku pernah nge-review motor ini juga di review jalan. Buat kalian yang belum nonton reviewnya. Langsung aja review. Eh, langsung aja tonton. Karena buat review di jalannya aku udah pernah nyobain. Dan sekarang waktunya aku buat review di tempat kayak gini. Jadi, makasih banget. Jadi, makasih banyak buat masfab. By the way, masfab juga punya banyak supercar disini. Dan ada beberapa yang dijual juga. Buat kalian yang mau langsung aja kepoin Instagramnya masfab. So, sekian aja mungkin video aku tentang review H2R ini. Makasih banyak buat masfab Brian Agung. Makasih banyak juga buat kalian semua yang udah nonton. Mungkin sekian video kita kali ini. Makasih. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you on the next video. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.